hai 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 yang kedua nya mau nanya informasi yang jahat di tahun jepang kira-kira yang install nanti berangkatan itu bapak bawa dokumennya pak jadi gini pak ya untuk pemberangkatan yang perlu kita ketahui bersama yang pertama keberangkatan itu bisa lewat porsi nomor urut bisa lewat porsi lansia gitu ya nah mana yang lebih dekat dengan porsi yang ada misal kalanya untuk yang nomor urut yang sekarang itu yang pendaftar 2011 yang mendaftarnya bulan Januari insya Allah berangkat semua sudah ataupun yang Februari dan Maret itu ada cuma kemarin ada di kadangan dan lain sebagainya ya jadi satu tahun pendaftaran kalau kita belajar dari 2010 itu diberangkatkan lima kali baru habis satu tahun pendaftaran lima tahun baru habis pendaftar 2010 itu diberangkatkan mulai 2017 18, 19, 20 gak ada, 21 gak ada, 22 dan 23 ini habis untuk pendaftar 2010 makanya disambung dengan porsi nomor urut yang pendaftar 2011 yang daftarnya di bulan Januari itu insya Allah berangkat semua yang mendaftar bulan Januari keberangkatan yang prioritas lansia itu diambilkan dari usia tertinggi mulai 2011 turannya adalah apabila sudah lima tahun mendaftar itu bisa mendapatkan prioritas lansia keberangkatannya kalau dari porsi lansia Bapak untuk saat ini wilayah kita yang paling muda usianya itu adalah usia 81,4 bulan yang paling muda yang paling tuanya adalah 93 ini punya kakau di kakau itu kurang lebih 6,8 bulan kelahiran usianya masih muda itu ini pak misalnya uno supaya lebih jelas kenapa kisah kan saya dengar ya direkam aja gak apa-apa kalau di video gak masalah gitu kan misalkan misalkan yang diberangkatkan tahun ini sekian ini kemudian begitu sampai jatuh tempo dia gak bisa melunasi kan lalu itu nanti ada yang masuk nah atau bisa kakak tuh masuk iya jadi aturannya begitu pak ya memang demikian misalnya ada porsi 10 nomor 1 sampai 10 yang ideal berangkat atau memang akan berangkat akan tetapi ada 2 nomor porsi anggap aja yang nomor 9 dan 10 tidak mampu melunasi satu terus sakit secara fisik gak memungkinkan nah yang mengganti porsi nomor 9 dan 10 itu adalah porsi nomor urut 11 dan 12 yang di tahun itu juga iya nomor urutannya pak urutannya makanya kami bilang lewat nomor urut untuk keberangkatan kalau kita belajar dari sejarah yang ada tahun ini itu kan langkah pertama yang ditetapkan oleh pemerintah itu adalah kuota yang kita dapat berapa kan gitu ya jadi setelah penetapan kuota nah dari situ tahapannya barulah ada namanya validasi data validasi data itu sesuai petunjuk yang ada kira-kira yang berangkat itu berapa nah itu makanya kalau kita lihat dari nomor urut kalau otomatis kalau kayak kita disini itu nanti tinggal menindaklanjuti yang pendaftar bulan Maret dan seterusnya untuk 2011 ya misalnya nanti kita dapat 300 berarti bisa di pendaftar bulan Maret, April, Mei misalnya akan tetapi kalau nya pendaftar di bulan Maret waktu tahun 2011 itu 300 berarti ya cukup di bulan Maret saja tapi kok pendaftarnya sunyi sampai Desember baru terkumpul 300 berarti yang Desember pun kumpul di tahun itu misalnya 2024 kita dapat 300 karena pendaftar waktu itu sunyi makanya yang pendaftar di Desember 2011 pun juga akan berangkat di 2024 makanya ditentukan seberapa banyak pendaftar waktu itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih